Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh iya, untuk jalur yang mengarah ke tiara kem ini saya sudah hafal ya Jadi gak perlu lagi saya buka map Karena kalau kalian masuk dari jalan alternatif Cisar Waci Bulan Itu tinggal lurus terus aja ngikutin jalan sampai ketemu perompatan ini Dan kita tinggal blokiri Setelah itu kalau teman-teman sudah lewat perompatan tadi Kalian tinggal ikutin terus jalan lagi Dan nanti tujuan kalian akan sampai di tiara kem yang ada di sebelah kanan kalian Waktu saya sampai sebenarnya sudah ada tanda-tanda kalau di tiara kem itu Anginnya lagi kenceng ya Cuma saya yang belum beka kalau akan ada badai angin Sayangnya saat saya set up tenda Lagi ada hujan angin Jadi gak bisa buat ambil gambar ya Tapi untungnya masih dapat momen Karena difotoin sama Tante Elok Waktu lagi diriin tenda Dan sempat dibantu juga sama Om Dimas Om Temu lagi Nanti Om dateng ya Om Siap Sendiri? Ya Kalau gak jadi ketiga Om Enggak gak jadi Kayaknya enak Malem lipit ya Om Enggak gak jelas gak jelas SBA Iya SBA Absen berapa atenden ya Om Udah hampir 10 si Om Oh belum terlalu banyak ya Oke thank you ya Dan untungnya setelah set up tenda Mulailah angin kenceng datang Dan selama video Akan ada banyak suara deru angin seperti ini Karena selama 3 hari ke depan Tenda-tenda dari peserta Black M itu di uji ketahanannya Ada tendanya yang mau terbang ke bawah angin Framengnya pengok Mungkin juga ada yang patah yang framenya Pokoknya benar-benar di uji tenda-tenda peserta ini Buat teman-teman yang belum gabung Dan mungkin mau gabung di Black M Bisa kalian follow IG-nya di Black M ID Tonton terus ya teman-teman Tentang keseluruhan Black M 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 kalau duduk disini itu dia pemandangannya nah ini dia selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih